Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah hampir setahun ini Indonesia juga seperti negara-negara lainnya itu dilanda pandemi atau wabah COVID-19 dan sudah sekitar satu tahun lebih ini sekolah ditutup dari aktivitas pembelajaran hampir di semua sekolah ya setidaknya yang saya ketahui lah termasuk juga di sekolah saya kita tidak tahu kapan sekolah akan dimulai lagi dengan pasti walaupun di beberapa pemberitaan saya melihat pemerintah akan mengupayakan Juli ini itu akan dimulai lagi sekolah dengan syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan begitu tentunya tidak akan sama walaupun nanti Juli terjadi tatap muka tidak akan sama seperti pembelajaran sebelum terjadi pandemi ini waktu awal kita memasuki era pembelajaran jarak jauh sebenarnya kita terpaksa dan dipaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan tidak jarang pembelajaran jarak jauh ini tidak menjadi pembelajaran jarak jauh hanya menjadi tugas jarak jauh saja karena memang patut dibakbelumi ini tentunya ketidaksiapan dari berbagai pihak dari pemerintah dari sekolah dari kami para guru dari siswa dari orang tua siswa karena kita tahu bahwa tidak ada rencana untuk pandemi kita tidak tahu pandemi ini akan terjadi ya jadi diwajari saja karena memang kita semua belum siap untuk menghadapi pandemi ini bahkan di berbagai bidang bagi kami para guru ini adalah tantangan tersendiri bagaimana caranya mengemas pembelajaran yang bermakna sebisa mungkin bermakna dan sebisa mungkin tidak menjenuhkan bagi siswa tapi masih memungkinkan dilakukan di rumah dan tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan ya seperti misalkan tugas kelompok yang harus berkelompok bertemu gitu ya saya selaku guru juga tidak selalu bisa memenuhi hal tadi ya pembelajaran yang bermakna tidak menjenuhkan dan bla 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 sebagainya tapi beberapa minggu yang lalu saya mencoba untuk membuat aktivitas yang siswa bisa lakukan di rumah tanpa berkelompok harapannya sih tidak membuat jenuh ya harapannya aktivitas yang bisa dilakukan di rumah dengan peralatan yang ada di rumah dan tidak berkelompok tugas atau aktivitas yang saya maksudkan adalah membuat aransemen musik dengan menggunakan gelas atau yang sering dikenal dengan istilah gelas harp alat dan bahan yang mereka butuhkan itu seperti gelas air sendok handphone saya yakin ini alat-alat kayak gini ada nih kayaknya di rumah mereka dan juga bisa dilakukan sendiri-sendiri tanpa harus berkelompok bagaimana menyetel gelasnya supaya menghasilkan nada-nada tertentu itu juga saya berikan video panduannya di video yang pernah saya upload di channel ini ya linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau mungkin nanti akan saya simpan di sini materi ini masuk di bahasan gelombang bunyi sebenarnya tempatnya ada di bahasan tipa organa tertutup atau kalau secara kompetensi dasar ini bahasa kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi nah dengan aktivitas ini atau dengan proyek ini siswa diajak untuk mendapatkan nada dari sebuah gelas dan saya minta beberapa nada berarti beberapa gelas gitu dengan cara mendapatkan nadanya itu dengan cara mengubah-ubah frekuensinya mengubah-ubah frekuensi dengan cara mengatur panjang kolom resonansinya mengatur panjang kolom resonansinya itu dengan mengatur level air yang ditambahkan ke gelas itu dengan aktivitas ini juga siswa secara empiris mengetahui bahwa nada itu interpretasi dari frekuensi jadi artinya nada yang berbeda itu karena frekuensinya berbeda dan di proyek ini siswa saya berikan rubrik penilaian ya untuk panduan mereka jika mereka ingin mendapatkan nilai maksimal ya rubrik ini harus dipenuhi begitu rubriknya sederhana saja ya dari glass hub yang mereka setting yang mereka buat mereka harus bisa membunyikannya dengan jumlah nada minimal 3 buah nada ini rubrik yang saya buat ya kalau anda yang membuatnya mungkin bisa berbeda dengan saya kalau lebih dari 3 gelas atau 3 nada tentunya akan ada penilaian yang berbeda juga nah begitu pun dengan cara membunyikannya kalau mereka hanya membunyikan satu persatu gitu nadanya saja tanpa ada irama tertentu atau aransemen tertentu ya tentunya berbeda nilainya dengan siswa yang membunyikan dengan irama irama atau bahkan mengaransemen sebuah lagu dengan menggunakan glass hub yang sudah mereka buat gitu rubrik ini tentunya sangat bisa untuk dikembangkan ya ini rubrik ini bukan rubrik yang paling baik jauh dari kata baik ya ini yang kepikiran saya waktu itu saja jadi kalau siapapun dari anda yang nanti akan menggunakan rubrik ini harap rubrik ini diperbaiki jangan kayak gini banget ini jelek lah rubriknya tugas mereka saya minta dalam bentuk video video mereka membunyikan glass harpnya lalu kemudian di upload di youtube dan saya minta linknya gitu ya nah durasinya maksimal 1 menit yang saya minta sebenarnya sih saya apa ya menyangkanya siswa tidak terlalu antusias dengan aktivitas ini atau dengan tugas proyek ini karena dengan alasan tadi mungkin sudah jenuh atau juga mungkin sudah bosan gitu tapi ternyata saya yang keliru sebagian besar siswa itu sudah mengirimkan tugasnya jauh sebelum tengah waktu pengumpulannya berakhir dan hasilnya beragam ya ada yang menggunakan hanya 3 gelas ya tidak ada sih di semua tugas yang saya lihat yang kurang dari 3 gelas atau artinya kurang dari 3 nada ya ada yang lebih bahkan banyak yang membuat nadanya lebih dari 3 gelas gitu artinya lebih dari 3 nada ada yang hanya membunyikan satu persatu ada juga yang membawakan aneh semen lagu nah apapun hasilnya saya senang mereka mau beraktifitas dengan menggunakan konsep fisika mau membuat sesuatu dengan prinsip fisika dan ini dia beberapa hasilnya terima kasih terima kasih oke terima kasih sudah menyaksikan video ini apa yang saya lakukan tentunya jauh dari kata sempurna jauh lah pokoknya video ini hanya untuk berbagi saja mungkin dapat berguna bagi siapapun yang menonton video ini sekali lagi terima kasih saya Agung Firman Syah dari tentang fisika